Halo sahabat sore teman-teman semua Jumpa lagi dengan Queen's Flower Kami hadir di pameran PTH Papo Barat Di hari ke 7 hari ini Dan masih diperpanjang sampai dengan hari Rabu Jadi buat teman-teman yang belum Sempat hadir silahkan meluangkan waktunya Disini saya akan Khusus, disini saya memaerkan Beberapa sekitar 50 jenis tanaman Mungkin lebih kalau dihitung ya Tapi secara khusus Khusus Saya memperlihatkan anggrek yang Lumayan cantik Mungkin bagi penghobi anggrek Ada 3 macam anggrek Yang saya tampilkan disini Yaitu anggrek bulan Ini jenis anggrek bulan Semua dengan Dendrobium Kemudian ada anggrek spesies Papua Anggrek macam Grammontobulum Dan beberapa jenis Pilo yang koleksian semua ada disini Sebenarnya sih, tapi gak bisa dirincikan Rincikan satu-satu Kita fokus aja ke pemeliharaan anggrek ya Kalau anggrek sebenarnya Memelihara anggrek jauh lebih gampang Daripada memelihara aglonema Karena anggrek itu cuma butuh Media juga gak terlalu ribet Kita menggunakan Arang kayu saja Kalau kita gak punya Misalnya kita gak punya Misalnya kalau di Jawa kan biasa pakai bata Bata merah Diancurin gitu Tapi disini lebih praktis Pakai arang kayu Jadi saya pakenya cuma arang kayu aja Setelah itu ditanap Penyemprotan Gak perlu terlalu sering Karena anggrek kan gak suka Terlalu banyak air Jadi dia lewat-lewat aja Jadi potnya itu harus Punya pori-pori yang besar Sehingga dia gak menampung air Jadi perawatan anggrek Sangat simpel Ternyata Harus kena cahaya pagi Gak boleh diguyur hujan Dan kalau mau rajin berbunga Seperti ini Sering-sering disiram Dengan air cucian beras Yang direndam semalam dulu ya Gak boleh yang langsung Karena itu akan memisu Bertumbuhan bunga Saya pikir kalau anggrek sih Praktis Dan pada saat misalnya ini Bunganya sudah habis berbunga Kita gak perlu potong sampai di bawah Jadi kita potongnya segini aja Di atas ketiak Nanti bunganya nyambung lagi Jadi dia akan tumbuh bunga baru Jadi ini lebih mudah daripada Misalnya Kita harus nunggu Tumbuh tunas baru bunga Knop baru Dia akan nyambung lagi Jadi muncul Jadi bunganya tuh gak akan berhenti Berbeda dengan dendrobium Kalau dendrobium Harus kita potong sampai di ujung sini Karena Dendrobium itu akan muncul Bunga baru dari ketiak daun Jadi kalau Bulan gak perlu Kalau dendrobium harus dipotong Kalau dibiarkan begitu saja Lalu dia akan lama baru bisa berbunga Saya pikir itu Mengenai perawatan Andre Andre